Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah senang sekali saya Najwa bisa bertemu lagi dengan Abi Quresh Shihab di Shihab-Shiab edisi Ramadan. Dan episode ini saya dan Abi Quresh ditemani oleh dua temunya Nana, Bing. Yang waktu itu juga sempat ngobrol sama Abi. Oh iya, yang nyangkut seni kalau nggak salah ya. Betul, ada tantri dan sekarang tantri ditemani sama Mas Arda suaminya. Assalamu'alaikum tantri Mas Arda. Waalaikumsalam, Mbak Nana Abi. Apa kabar? Alhamdulillah kabar sehat. Alhamdulillah. Gimana tantri, Arda sehat-sehat juga? Sehat alhamdulillah. Kalau nggak sehat kita nggak berani berkegiatan. Senang bisa ngobrol-ngobrol. Senang bisa ngobrol-ngobrol walaupun jarak jauh. Dan di episode ini sengaja ngundang tantri dan Arda, Abi Quresh. Karena kita mau ngobrol-ngobrol, mau belajar sama-sama soal bagaimana cara yang pas mengajarkan anak berpuasa. Karena temenya Nana ini, tantri dan Arda punya dua anak, Kara dan Arka, usianya yang satu lima tahun. Betul ya? Betul. Yang satunya empat belas bulan. Betul ya, Tan? Betul. Betul. Jadi kalau Kara itu lima tahun udah rencana diajarin puasa atau gimana planningnya? Jadi rencananya memang usia lima tahun ini, Mbak Nana. Nah kemarin waktu pas lagi ikan udah mulai tuh banyak obrolan-obrolan tentang puasa segala macem. Jadi pas belum masuk Ramadan dia udah nanya-nanya, Bunda aku mau puasa dong per hari ini. Memang anak sih agak susah untuk makan ya. Entah itu dijadikan alasan dia untuk, Aku mau puasa aja biar gak usah makan. Aku gak tau. Cuman yang pasti dia udah mau mulai belajar nih di tahun ini. Insya Allah rencananya. Jadi memang udah karena lagi semangat justru mau momen untuk mau diajarin gitu ya. Mau memanfaatkan semangatnya anak gitu ya. Bener. Abi, jadi Abi kalau misalnya, ada gak sih momen atau umur yang tepat menurut Abi? Kalau tadi Kara lima tahun udah mulai semangat, udah mau cari tahu, mau belajar puasa, itu momen yang pas untuk kita mengajarkan anak? Ya itu masing-masing tergantung pada anak. Kita lihat misalnya diajar sholat umur 7 tahun. Mungkin ada orang yang anak kecil, cucunya Abi, anaknya Ahmad, anaknya Nana waktu itu umur 4-5 tahun sudah mau mencontohi. Tapi prinsipnya seperti ini sebenarnya. Mendidih anak itu ada prinsip-prinsip dasarnya. Yang pertama yang Abi ingin garis bawahi, anak itu selalu merasa dirinya udah gede. Berapapun umurnya. Berapapun umurnya. Betul. Tetapi orang tua harus sadar bahwa anaknya itu masih kecil. Sehingga bagaimana dia memadukan antara perasaan anak dan kenyataan yang ada. Dalam konteks mendidih anak supaya berpuasa, yang pertama yang harus dilihat bahwa anak ini masih kecil. Jadi jangan dipaksakan dia melakukan suatu kegiatan yang di luar kemampuan fisiknya. Nah disini bermacam-macam. Ada orang yang 5 tahun, ada orang yang 7 tahun, boleh jadi ada orang yang 10 tahun dan lain-lain sebagainya. Itu tergantung pada anak. Nah, satu hal lagi yang perlu kita sadari, bahwa sebenarnya mendidih anak itu sejak dini sudah bisa dididih anak sesuai dengan kemampuannya. Anak yang menyusui itu sudah bisa dididih. Dididih sabar. Misalnya bagaimana? Begitu dia ingin menyusu, jangan setiap saat dia menangis ingin menyusu terus diberikan. Dididih dia. Tak. Supaya dia belajar sabar. Itu satu ya, itu prinsip-prinsip. Nah, dalam konteks puasa begitu juga. Ada orang yang membagi puasa dari pagi sampai dohor. Terus, selebihnya ada puasa dari pagi sampai dohor, buka, baru melanjutkan puasa. Itu bisa. Ada lagi yang puasa dari pagi sampai dohor, tetapi dibolehkan minum. Minum jus dan sebagainya. Nah, ini semua tergantung pada anak. Yang penting kita sadarkan mereka, kita didik mereka, sehingga dia bisa memahami mengapa harus puasa. Nah, di sini nilai-nilai puasa itu mengendalikan nafsu, nilai puasa itu mencintai, membantu orang lain, itu semua bisa kita lakukan pada saat anak berpuasa, tanpa harus dia berpuasa dari sahur sampai ini. Kita kira itu prinsipnya seperti itu. Oke. Nah, mungkin ke Mas Arda. Mas Arda kan kerap kali kan bagaimana pola pengasuhan kita, itu kita belajar dari bagaimana kita dulu diajarkan atau bagaimana kita dulu dididik orang tua. Jadi kita meniru cara orang tua mencontoh. Mungkin Mas Arda dan juga Tantri bisa cerita, kalau dari pengalaman puasa atau pengalaman interaksi dengan keluarga, apa sih yang didapat dulu waktu kecil yang rasanya ini pas nih untuk diteruskan ke Kara dan Arka nanti? Menurut kita, ada didikan bahwa jangan mendidik anak seperti, kalau beda generasi ya harus sesuai dengan generasinya gitu. Jadi jangan, karena memang berbeda tahun, berbeda, sudah sekarang anak-anak sudah lebih maju. Tapi kalau misalnya didikan, kalau didikan yang memang bisa aku ambil dari orangtuaku dulu, mungkin ya itu, memang waktunya itu enggak full satu hari. Pasti kan melalui step-step yang tadi Abi bilang, kayak misalkan, zuhur dulu, terus nanti minum air putih aja deh. Pasti levelnya pertama tuh zuhur, makan siang dulu deh gitu. Terus abis itu puasa lagi lanjut sampai maghrib. Atau enggak nanti naik lagi levelnya, minum air putih aja, terus abis itu nanti pas maghrib baru buka. Jadi kalau kekara sekarang yang masih usia lima tahun, kayaknya aku melakukan, apa namanya, mengajarkan dia untuk berpuasa itu, ya itu menahan makannya dulu nih. Ternyata Abi mengajarkan ke kita, kalau misalkan memang esensinya harus dikenalkan, kenapa harus puasa. Itu baru aku dapat hari ini. Kayak mulai, nanti nih, tahun ini nih ngajarin ke arah puasa, kita harus kasih tau, kamu tuh harus jauh lebih sabar berarti. Sabarnya itu berarti ya. Sabarnya itu. Ya itu tuh bukan menahan lapar dan hausnya aja. Untuk anak umur segitu. Itu sabar aja itu masih tantangan buat kita yang dewasa ya. Kalau kita makin dewasa makin tua kok, makin gak sabaran gitu. Dua-duanya tanya-tanya belajar. Sebetulnya jangan-jangan kita yang harus belajar. Ya ini bagus ini. Karena itu salah satu yang perlu digarisbawahi dalam konteks mendidik, apalagi mendidik anak. Anak itu terdidik melalui contoh, bukan melalui ucapan. Itu jauh lebih berarti. Nah, ini biasa ada orang minta anaknya puasa, tapi keluarganya, ayahnya, ibunya, bermalas-malas waktu puasa. Tiduran aja sambil mungkin pakai dalif itu, tidurnya orang puasa itu ibadah. Saya kira itu keliru. Itu membidik anak untuk malas. Jadi jangan memberikan kegiatan-kegiatan, contoh-contoh yang bisa mempengaruhi anak dalam puasanya. Karena pengalaman pertama, interaksi pemahaman anak terhadap ibadah berpuasa di Ramadhan, tentunya dilihat dari kesahatan. Dilihat dari keluarga. Kalau dilihat misalnya, betapa harmonisnya ibu bapak, khususnya waktu berpuasa, bagaimana makan bersama, itu semua contoh-contoh yang bisa mempengaruhi anak. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Kara, kalau melihat Tantri atau Arda berpuasa, itu apa? Misalnya pertanyaan-pertanyaan yang umum, yang kenapa harus puasa, atau ibu haus atau enggak, atau apa sih biasanya yang muncul? Biasanya standarnya sih dia nanya, kenapa sih Bunda, kok kita harus enggak makan sama minum? Misalnya aku suka misalnya puasa sunnah, Bunda lagi puasa, oh aku juga mau ikutan puasa deh, biar enggak makan. Katanya begitu, biar dia senang gitu kalau enggak makan. Jadi, apa? Kalau misalkan dia suka nanya, kenapa sih kok kita udah nahan makan, nahan minum gitu. Ya jawabanku sih ya, paling yang bisa dimasuk nalar dia sih, misalkan bunda harus jauh lebih sabar nih, karena dari kemarin bunda sering marah-marah, jadi harus bener-bener sabar banget ngejalanin satu hari ini. Jadi biar nafsu bunda nih enggak terlalu, apa, marah-marah bunda tuh biar bisa diredam, kayak gitu paling lebih ke arah sana, yang bisa masuk nalar dia. Cuman ya gitu, kadang-kadang aku sama Arda juga bingung tuh, kita kasih jawaban apa ya. Bahkan dia sempat nanya gini, bunda Allah itu ada di mana sih? Maaf. Makin polos pertanyaan, makin susah dijawab. Tapi kita jawabnya juga sesuai dengan nalar dan logikanya dia tumbuh sih. Kita enggak mau terlalu berat, dan jadi hal-hal yang menyenangkan buat dia, karena setiap anak tuh pasti bener-bener akan haus bertanya dan bertanya terus. Tapi ya sesantai itu kita jawab dengan sangat menyenangkan. Kalau terlalu serius sepertinya malah justru akan membuat dia beban. Malah enggak. Nah ini tuh, kita juga sempat tuh ngobrol-ngobrol sama ponakan-ponakanku, crucial-crucial. Itu juga usianya rata-rata ya sama kayak karal, 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Dan memang pertanyaan-pertanyaan itu muncul ya, Bih? Dan itu sangat sulit menjawab pertanyaan anak. Untuk bisa memberikan kepuasan pada dia. Jadi harus dicarikan contoh-contoh yang kira-kira bisa dicerna oleh akalnya. Apalagi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sangat sulit, tidak mudah. Itu sebabnya, itu sebabnya yang mengajar di taman kanak-kanak itu harus orang yang lebih pandai dari yang mengajar di universitas. Jadi guru taman kanak-kanak harus lebih pinter dari dosen. Itulah alasan kenapa guru-guru UTK itu mahal. Sabar. Sabar ya. Karena kepotongnya juga harus lebih, skill-nya juga harus lebih tinggi. Tadi kan Aby juga sempat bilang, dan kemudian Tantri juga nambahin soal makna. Jadi sebetulnya bukan hanya ritualnya, tidak makan, tidak minumnya, tapi bagaimana kita menanamkan makna berpuasa. Selain sabar, apalagi Bih, makna yang bisa kita... Saya kira puasa itu intinya keikhlasan. Bagaimana kita... Biasa, biasa ini. Orang tua itu menyuruh anaknya puasa, lantas dijanjikan reward. Oh, nanti kamu dibelikan ini, dibelikan itu. Saya pikir itu salah. Oh, enggak boleh, Bi. Saya tidak setuju. Ada yang bilang. Kalau puasa full, nanti dibeliin PS5. Tidak. Itu mendidik dia untuk melakukan suatu ibadah dengan tujuan meraih keuntungan materi. Saya lebih senang diceritakan kepada dia dampak yang akan diperolehnya, kalau perlu ada reward, rewardnya itu di akhirat. Jangan di dunia. Jadi dia sudah berpuasa, seakan-akan sudah tidak ikhlas. Mau ini. Jadi, itu anak kan senang diceritain. Ceritakanlah kepada dia ganjaran-ganjaran ilahi yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Oh, nanti itu di sana ada hal-hal yang menyenangkan kamu. Kamu senang apa? Oh, saya senang. Oh, di sana lebih bagus dari itu. Itu kenapa? Di sana itu maksudnya nanti di akhirat. Nanti kalau masuk surga, gambaran surga. Tuhan itu terlalu pemurah. Mungkin kamu sekarang belum dapat, tapi kalau kamu sudah dewasa nanti, dapat. Karena kamu sudah berbakti kepada. Jadi itu jangan lantas dijanji, kalau puasa sekian, ini dapat sekian. Saya sangat tidak setuju dengan cara-cara semacam itu. Tapi memang sebetulnya itu cara yang gampang, Mi. Cara paling gampang. Dan buat anak-anak mungkin karena mereka juga merasa dapat keuntungan instan. Jadi gampang bagi orang tua menyenangkan anak karena jadinya lebih mudah juga. Tapi sesuatu yang mudah itu ternyata tidak tepat ya, Bi? Tidak tepat. Bagaimana santri ada tanggapan nggak? Jadi ternyata nggak boleh nyogok anak walaupun puasa. Sering ya. Susah itu. Bunda, panda. Kan manggilnya kita bunda panda. Bunda, panda karena pengen ke surga sekarang. Hah, sekarang? Berangkat sekarang? Jangan. Di sana sering bercanda begitu. Nanti kalau di surga, kamu suka apa? Ada tokoh-tokoh kartun yang dia senang. Di sana banyak mainan di sini. Tapi dia sudah mulai memahami bahwa setelah kehidupan ini, ada akhirat yang sangat menyenangkan dan mengembirakan di sana. Mulai dari situ aja dulu pelan-pelan. Karena begitu kompleks kan agama. Itu bagus banget sih. Agama itu kita terangkan kepada anak. Jadi pelan-pelan sih. Sambil menyenangkan itu. Itu kuncinya itu. Supaya sejak awal, sejak dini, anak tidak merasa takut begitu. Tidak merasa kemudian penggambaran atas Tuhan yang menyeramkan, yang kemudian seolah-olah menghukum, kerap marah. Jadi kecintaan pada Allah digambarkan dengan sedemikian menenangkan. Itu juga penting ya, Bi? Oh iya, itu sangat penting. Itu di inti. Jadi kita selalu bersangka baik pada Tuhan. Kita terkadang justru menggambarkan Tuhan dengan gambaran yang mengerikan. Padahal tidak demikian. Nah, kalau kita kembali kepada konteks anak dan sebagainya ini, anak itu paling senang diceritain. Yang khayal-khayal pun dia senang. Maka ini, kita bisa gunakan ini sebagai kesempatan untuk memberikan, kalau begini nanti itu bakal dapat yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Sesuai dengan gambaran yang diberikan oleh agama. Dan sesuai dengan tingkat kemampuan anak mencerna. Itu. Jadi, dan kalau itu disertai dengan contoh-contoh, itu anak akan merasa senang. Karena benar sekali tadi apa yang dikatakan. Anak pun itu bergembira kalau lulus dalam puasanya. Dia merasa berhasil mencapai apa yang itu. Dan itu orang tua juga begitu. Umur berapapun, kalau merasa berhasil menaklukkan nafsu atau mencapai target yang ditentukan, itu perasaan kepuasanya. Kekembiraan. Itu puas, kekembiraan. Gimana, Tan? Aku sih agak speechless yang reward itu sih. Itu biasa. Karena mungkin itu yang kemungkinan besar yang akan aku duplikat dari waktu pas lagi ajaran orang itu aku, pas dewal awal. Itu kan sesuatu hal yang paling mudah. Karena memang terlihat bentuk fisiknya. Jadi, makanya tadi pas Abi cerita bahwa ternyata berimajinasi itu anak menyenangkan, iya juga sih ya di dalam kehidupan kita sehari-hari juga sering banget menceritakan hal itu. Tapi kan yang memang sebagai orang tua baru, nih, Bi, kayak ngerasa harus ada sesuatu yang memang dia lihat. Ntar pas lagi katakan diberhasil untuk melalui puasa yang tahun ini. Tapi ternyata itu salah. Dia itu lebih gampang ya. Tapi sebetulnya gimana, Bi? Kalau misalnya, kalau bisa puasa, nanti baju baru gitu. Itu kan juga semua, Abi tetap merasa itu. Jangan dikaitkan dengan puasanya. Karena kita kan akan belikan juga dia baju baru kalau debaran. Jadi jangan dikaitkan bahwa kalau kamu puasa, kamu dapat baju baru. Kalau kamu puasa, anak juga sudah tahu kalau debaran itu udah bawa celengan dia. Salam tempel. Bener banget. Tapi jangan dikaitkan itu dengan kalau kamu puasa atau tidak. Oh, berarti kata-katanya mungkin ini kali ya, berarti nanti kalau misalnya, gini, kan puasa nih, terus lebaran nanti kita jalan-jalan yuk, misalnya kayak gitu. Tapi nggak usah ngomong kalau puasa kamu sudah berhasil, jadi mendingan lebih kepada lebaran nanti kita keluar ke rumah nenek, yuk, apa segala-bagaimana. Begitu kali dia. Jadi intinya tidak mengkaitkan puasa dengan sesuatu dengan hadiah. Tapi kalau hadiahnya itu lebih ke hadiah yang nanti akan didapatkan kelak di akhirat. Iya. Itu menggambarkan. Itu hemat saya. Bahwa disampaikan bahwa kalau debaran itu kita gembira, semuanya cerah, baju-baju ini, jangan dikaitkan dengan puasa. kalau kamu puasa, dibelikan balik. Karena tadi Abi bilang, inti hakikat berpuasa itu keikhlasan. Keikhlasan. Jadi sejak awal memulai pun harus dengan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan apapun. Imbalan apapun. Oke. Apalagi bermakna puasa tadi, sabar, ikhlas, kemudian apalagi yang bisa kita tanam-tanam. Tentu kasih kepada yang butuh. Jadi, kalau bisa, diajar dia bersedekah. Celenganmu, buka, atau inimu sisihkan sebagian untuk ini. Jadi, ada empati kepada orang lemah. Karena itu sebenarnya salah satu tujuan berpuasa. Ya kan? Jadi, ini anak dididik seperti itu. Dididik kasih kepada yang lain. Kasih kepada segala sesuatu. Itu juga salah satu inti yang perlu diajarkan pada anak. Jadi, jangan beri dia uang untuk dia bersedekah. Tapi, coba upayakan dia memberi dari uang celengannya sebahagian, walau sebahagian kecil, untuk dia sedekahkan. Ya kan? Jadi, ajar dia berbagi. Boleh jadi makanan, dia punya, ajar dia berbagi. Kasih dong itu. Anak tetangga kesihan itu enggak punya ini. Biar dia berbagi. Jadi, kalau misalnya kita kasih uang dia dan dia yang kasih orang itu bukan berbagi miliknya. Jadi, kita ajarkan dia untuk memang ini milik saya tapi saya relakan untuk saya bagi ke yang lain. Itu akan jauh lebih baik. Jadi, kita tidak jadi perantara tapi dia langsung dari dirinya. Dan tidak usah banyak-banyak. Tapi, yang penting dia memberi itu. Dan ketika itu dia akan merasakan kepuasan. Gimana? Soal sedekah, kasih sayang, berbagi, ada pengalaman atau ada yang bisa di-share ke kami? Kalau berbagi sih ya. Mainan-mainan gitu. Jadi, karena itu kita ada beberapa dealing yang kita kasih pilihan yang begitu berat. Tapi, ternyata dia mau misalkan aku boleh gak makan es krim? Boleh, tapi asal syaratnya mainan kamu buat teman kamu. Terus dia tiba-tiba gak apa-apa ini aku berbagi mainanku. Kita yang bingung. Ini anak mau berbagi merelakan apa yang dia cintai untuk orang lain. Tapi kita harus konsekuensi bahwa karena itu kita benar-benar dia harus lakuin. Dan dia berbagi mainannya untuk temannya. ada mainan-mainan lama dia yang memang space-nya tuh udah gak cukup. Terus, akhirnya kita sortir. Terus, kita tanya, kakak ini mau kita kasih ke siapa? Dia yang menentukan tuh. Karena kita punya teman-teman, dia punya teman-teman, kita punya saudara. Terus, ini ada temanku, dia punya anak kembar. Ini buat si kembar ya? Terus, jangan deh bunda, yang ini aja. Jadi, dia yang menentukan. Yang ini aja deh. Tapi maksudnya dengan dia sudah tahu ini akan dikasih ke siapa, dengan keikhlasan dia memberikan barang yang dia suka sebelumnya, itu menurutku sih sesuatu yang luar biasa di usia dari sekarang. Jadi ya, konsep berbaginya masih seperti itu. Paling kalau misal pas lagi di jalan, itu tadi Abi cerita kalau memang lebih baik mencontoh, ya mungkin dia pernah beberapa kali ngeliat ada misalnya ada makanan di rumah yang harus kita kasih ke siapa, misalnya ke satpam katakan, nanti dia, aku aja, aku aja yang kasih, gitu. Ya, saya kira bagus ya. Jadi, jadi, jadi makna makna puasa justru yang harus ditanamkan lebih dari sekedar menahan diri, tidak makan, tidak minum. Karena mungkin itu yang secara sederhana tampak di depan mata anak. Tapi yang jauh lebih dalam dari itu makna-maknanya seperti tadi, ikhlas, bersabar, kasih sayang, itu yang terus dicontohkan. Itu yang perlu ditantangkan. Dan anak pada dasarnya itu, Bi, seperti spons yang akan menyerap semuanya. Oh iya. Itu sangat, sangat pekan. Meniru. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Mas Arda, Tantri, Kak Abi? Mungkin tantangan semua orang tua di era pandemi ini kan, ini Abi, kan begitu anak itu sekarang, kan tadi puasa tidak boleh dipaksakan. Apalagi di pandemi ini, anak-anak dikasih vitamin, minum sekali, selalu dicek, makan, nutrisi, dan segala macam. Apakah di pandemi ini, puasa itu akan bisa menurunkan imun seorang anak, Abi? Itu seperti apa, Abi? Banyak orang tua yang pasti akan merasa khawatir, aduh ini pandemi, boleh puasa nggak ya untuk anakku ya? Gitu-gitu mungkin. Karena itu sesuaikan, kemampuan fisik dengan kewajiban. Orang tua aja, kalau sakit-sakitan, nggak boleh puasa. Jadi harus diukur kemampuan kita. Agama sudah memberi kelonggaran itu. Apalagi bagi anak, belum wajib. Kenapa harus dipaksakan? Orang tua pun begitu. jangankan terhadap anak, terhadap orang tua saja yang merasa tidak akan bisa cukup kuat untuk berpuasa. Untuk berpuasa diinginkan, untuk tidak puasa. Untuk tidak berpuasa. Jadi kalau si anak, aku sudah lapar, boleh ya berarti ya? Boleh, belum diwajibkan. Tapi memang kemudian tantangannya adalah bagaimana caranya, wah ini anak sebetulnya masih bisa tinggal kita kasih kekuatan, tapi mana yang sebetulnya memang kadang kalau ibu tuh suka ngatakan-ngatakan ya, yaudah nggak apa-apa makan aja. Yaudah minum aja. Jadi bagaimana kita membuat anak kita tangguh, tapi di sisi lain juga tidak membuat mereka tidak kuat gitu, Abi. Nah itu, tentu ibu akan lebih tahu melihat kemampuan anaknya, kondisi anaknya. Karena itu sejak semula saya berkata, jangan berkata harusnya, lima tahun atau tujuh tahun dan sebagainya. Jangan berkata harus puasa komplet. Kita lihatlah kemampuannya. Boleh jadi, kemampuan itu kita tingkatkan dari hari ke hari. Jadi, kalau misalnya lima hari pertama masih boleh minum, setelah itu tidak boleh lagi, demikian seterusnya. Jadi bagaimana melakukan itu secara bertahap? Iya, secara bertahap dan bijak ke sana. Oke, mungkin penutup aku mau tanya ke Tantri dan Arda. Adakah target tertentu, adakah keinginan tertentu atau cita-cita tertentu selama Ramadan ini yang hendak berusaha dicapai? Begitu biasanya kalau kita ucapkan, insya Allah, niatan itu akan jauh lebih bisa kita kejar sama-sama. Ada target bulan Ramadan ini ingin apa di keluarga maupun di pribadi? Apa ya? Apa ya? Pengen normal nali pastinya. Yang paling kita rasain sih memang saat ini semoga ini doa semua masyarakat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kita pengen normal kembali. Maksudnya, dalam arti kita udah ngalamin dua tahun yang cukup lumayan berat. pengennya sih ya kita bisa melakukan aktivitas tanpa takut-takut lagi terus juga pengennya kalau secara pribadi pribadinya aku sih memang pasti semua orang pengen jauh lebih baik untuk banyak hal. Lebih istiqomah, lebih mendekatkan diri lagi karena memang aku aku ngerasa Ramadan itu kan memang benar-benar bulan yang sangat-sangat-sangat indah sekali di satu tahun bulan yang saat ini. Jadi aku udah ketakutan ketakutan dimana mungkin gak ya gue masih nemuin Ramadan tahun depan jadi bener-bener pengen dimanfaatin banget tahun ini buat lebih mendekatkan diri sama Allah lebih minta banyak hal ya itu tadi salah satunya untuk bisa tetap bisa beraktifitas seperti biasa tanpa harus takut untuk bisa ketemu Abi secara langsung Amin, Amin langsung dakwahnya beda ya bagi kita bertemu langsung iya kalau dakwahnya dakwahnya bertemu langsung rasanya tuh aduh pengen lebih tenang gitu kalau sekarang tuh kayak agak berjarak tapi gak apa-apa tidak mengurangi iya walaupun seolah-olah dekat tapi tetap saja ada waktu dan ruang yang memisahkan kita virtual jadi itu tampaknya memang pas banget Tandri bilang itu doa dan harapan semua orang Insya Allah Mas Arda ada yang mau disampaikan penutup? ya semoga bangsa ini apalagi terutama banyak sekali cobaan-cobaan bencana-bencana semoga bisa terlewati ini terus makin sabar kita menghadapi ini mungkin bencana-bencana ini dan pandemi-pandemi ini buat kita mawas diri bahwa ternyata selama kita kemarin diberi kesibukan kelancaran kita kurang bersyukur justru sekarang ini mungkin saatnya untuk bersyukur bahwa kita bisa kumpul bersama keluarga dan setelah ini mungkin harusnya setelah ujian ini kita jauh lebih baik daripada sekarang dari semuanya Insya Allah Insya Allah Amin Amin Terima kasih banyak Mas Arda terima kasih Tandri udah mau diskusi belajar sama Abi kita di episode Shihab-Shihab edisi Ramadan Abi Mbak Nana terima kasih maafkan salah-salah kata Sama-sama Insya Allah ketemu lagi selamat berpuasa peluk cium buat Kara buat Arka Syihab Mbak Nana terima kasih banyak Abi Mbak Nana sehat-sehat selalu Amin Amin dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyemak Shihab dan Shihab edisi Ramadan Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalikumsalam Waalikumsalam Aku takut Kok wartelnya banyak banget sih Bu Makan sayur itu sehat loh nak pacar aja suka Yuk siskat gigi Kakak Bu Fajar mau sakin dia Riku Fajar kan gak tau nak Aku takut Aku mau tidur-tidur sama aku Aku aja Bu yang namanin Fajar Aku aja nak Alhamdulillah Fajar udah kangen katanya Fajar Fajar Makasih ya Bu udah jagain Fajar selama sebulan kami selasi Fajar Yuk Kak Makasih ya Pak Tebarkan semangat di rumah dan sekitarmu Karena kebaikan sederhana untuk keluarga bermakna untuk sesama Belanja produk Unilever berdonasi untuk gerakan amal Pancarkan semangat Ramadan bersama Unilever Pancarkan tersema hard Pancarkan semangat L Push Pancarkan semangat Pancarkan semangat versi Kepala